Perhatikan, jadi ada orang di hukuman Allah dengan dimudahkan urusan dunianya Dimudahkan urusan dunianya Jadi, Saudara-saudara Allah, jika ada seseorang Urusan dunianya dimudahkan Tetapi dia semakin jauh dari Allah Dia dibikin semakin kaya Dia dimudahkan urusan jabatan Dia dimudahkan urusan harta Dimudahkan urusan-perusahaan Dimudahkan, semua dimudahkan Tapi dia semakin jauh dari Allah SWT Kata Imun Salbasuri Itu adab baginya Enak dong Adab dengan cara bersenang-senang Dalam Al-Quran Itu disebut dengan istilah Istidroj Allah SWT berfirman Sarastadrijuhum min haizu la ya'lamun Akan aku istidroj dia Istidroj hatinya diulur Akan aku ulur dia Terus Akan aku terus memudahkan dia Diangkat terus Terus Diangkat Ditinggikan Untuk apa? Begitu tinggi di puncak Allah jebloskan dia Serendah-endahnya Sehingga-ingga Ah Pak Ustaz Ada kok itu Sampai mati Aman-aman saja Kita punya dua tahap Dunia Dan akhirat Jika dunia dia masih aman Pasti Di akhirat Allah SWT akan mengadab Karena ini Jaminan dari Allah SWT Sarastadrijuhum min haizu la ya'lamun Aku akan Ulur dia Dengan Kemudahan Berbuat dosa Sebab Orang ketika miskin Sulit Berbuat dosa Sulit Mabok Tak mampu Beli Minuman keras Makanya Sulit untuk Berbuat maksiat Tidak mampu Masuk ke dugem Masuk ke desuati Sulit Berbuat maksiat Nah Tapi ketika dimudahkan hartanya Dimudahkan kekayaannya Dimudahkan jabatannya Dia mudah Berbuat apa saja Mudah berbuat tolin Mudah menipu Mudah dia Menyakiti orang lain Mudah dia Menakukan Apa saja yang dia inginkan Untuk menambah dosa-dosanya Itulah namanya Istidroj Saudara-saudara Kulamah kemau Jadi Hayatat Tauhid adalah Kita Bersungguh-sungguh Ikut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kita jujur Siap Menjadi hamba Allah Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Ya Allah Aku siap Menghambakan diri Kepadamu Ya Allah Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Aku siap Minta kepadamu Ya Allah Nah ada orang Dari segi ibadah Ikut Allah Iyaka Na'budu Dia sholat Iyaka Na'budu Dia puasa Iyaka Na'budu Dia pergi haji Iyaka Na'budu Tapi Pas urusan Minta Dia Tidak minta Kepada Allah Wa iya Bos Nasta'in Maka Bos Di tempat Senang Apa kata Bos Dia kerjakan Kata bos Suruh perupsi Dia perupsi Kata bos Suruh berbohong Dia berbohong Kata bos Suruh menipu Dia menipu Maka Dia telah Menjadikan bos Sebagai Tuhan Disini ada Dualisme Tuhan Dalam dirinya Secara ibadah ritual Dia pun tak hati Allah Tapi secara tepat Bergantung Wa iya Karena setahin Dia bergantung Kepada siapa Yang merintahkan dia Siapa yang Mengasih gaji dia Akhirnya dia rela Melakukan dosa Melakukan maksiat Mengambil harta haram Hanya demi Orang yang Dia Orang yang Memerintahkannya Yaitu Bos Atau atasannya Yang menyeluruh dia Nah orang seperti ini Tauhidnya terbelak Allah mengajarkan Jangan khawatir Ketika kita sudah Bergantung kepada Allah Iya Karena Buduwa Iya Karena setahin Kita gak usah Takut Akan Menjadi Lapar Gara-gara kita Tidak Melakukan yang Haram Jadi Jangan takut Jangankan kemudian Ah kalau nanti aku gak patut sama bos Nanti aku dipecat Kalau aku dipecat Nanti Dari mana makan anakku Dari mana makan istriku Ah sudah lah Aku siap dah Melakukan yang haram Yang penting Aku ikut bos Nah yang seperti ini Akan merusak Tantangan hidup Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dari sini kemudian Akan terputus Hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia nampaknya Solat Tapi diskonek Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nampaknya baca Quran Tapi hatinya terputus Seri Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa Pak Ustaz Karena yang dia makan haram Dia telah melakukan Apa saja yang penting Mencapai target bos Nah dia sudah Menuhankan bosnya Menuhankan uang Siapa yang bayar Aku kerjakan apa saja Maka akhirnya disekuari Disini Rasulullah bercerita Dalam sebuah hadis suhaib Ketika Seseorang dalam Penjalanan Kata Nabi Ronjurun yutirus safar Seharusnya orang ini Doanya diterima Pada Allah Dimudahkan Seharusannya Tapi sayang Kata Nabi Dia ternyata Rela Mengambil yang haram Memanfaatkan Haram-haram Dan memberikan Makan Kepada Keluarganya Dari harta haram Maka semua Terputus Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah makna hadis Yang disedakan Ronjurun yutirus safar Seseorang Dalam penjalanan Ash'asa Akbar Dia hidup Nampak Setelah dohi Di depan Allah Dia Sedang berpakaian Serhana Bapak ibu Allah suka Kalau kita Berpakaian Serhana Sedang Sujud Bagaimana kita Serhana Sedang berdoa Bagaimana kita Serhana Allah tidak Suka Ketika seseorang Dengan baju Kesombongannya Berrapis Emas Doa Allah tidak Suka Allah tidak Suka Pada orang yang Sombong Makanya Allah Berfirman Yang berhak Sombong Hanya aku Siapa yang Mandi aku Aku akan Masukkan Maka Lebih menggambarkan Ini seorang Musafir Pakaian Serhana Masya Allah Luar biasa Allah suka Dengan Pakaiannya Lalu Dia Mengangkat tangannya Ke langit Allah malu Menurah doa Seseorang Yang sedang Mengangkat tangannya Ke langit Kata Nabi Lalu Dia Mampir Nama Allah Ya 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 Ini Telah berdoa Yang baik Bapak Ibu Doa Musafir Pertama Dia Musafir Doanya Tidak Perlu Tolak Yang kedua Takpir Sederhana Makanya Kalau kita Pergi Kemekah Kita Sedang Pergi Haji Allah Perintahkan Lempaskan Baju Kebanggaan Ganti Doa Kair Kair Kamu Hambaku Datang ke sini Tidak ada Bedanya Mau Raja Mau Presiden Mau Menteri Semua Sama Hambaku Kata Allah Diam Di Wakti Yang Sama Di Padang Arafah Di Minah Sama Semuanya Nah Itu Namanya Keserhanaan Dibat Allah S.W.T. Mengangkat tangannya Ke langit Ini Syarat Untuk Diterimanya Doa Allah Malu Menulak Doa Seseorang Yang Dia Mengangkat tangan Dalam kondisi Seperti ini Kata Nabi Seharusnya Orang Seperti ini Diterima Doanya Tapi Sayang Ada Penghalangnya Apa Penghalangnya Dia Ternyata Kemasukan Harta Haram Yang Dimakan Haram Pak Ustaz Aku Dapat Harta Riba Aku Punya Uang Hasil Korupsi Banyak Tapi Aku Tidak Makan Terus Aku Beli Iban Si Aku Beli Mobil Aku Beli Rumah Aku Makan Apa Kata Nabi Yang Dia Pakai Haram Sama Saja Itu Hanya Arokasi Saja Sama Saja Kata Nabi Sekalipun Tidak Dimakan Yang Dipakai Haram Dibeli Pursa Haram Sama Dibeli Bensin Itu Haram Sama Itu Juga Akan Menghalangi Hubungan Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya Diskonik Dari Allah Subhanahu Ta'ala Aku Tidak Makan Aku Tidak Makin Aku Hanya Memberikan Makan Ke Orang Lain Pak Ustaz Aku Berikan Makan Ke Sumpir Aku Berikan Makan Ke Pembatu Aku Berikan Makan Kepada Tetanggaku Sama Kata Allah Dia Memberikan Makan Kepada Lain Dengan Harta Haram Itu Kebahagiaan Dosanya Semua Itu Adalah Bagian Yang Memutuskan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Apa Kata Nabi Fa'anna Yustajah Lahu Mana Mungkin Diterima Doanya Mana Mungkin Diterima Solatnya Mana Mungkin Diterima Hajinya Sampai Di Mekot Dia Mengucapkan Labaik Allahumma Labaik Ja'amunadim Minas Sama Kata Nabi Terdengar Panggilan Dari Langit La Labaik Wala Sa'daik Tidak Zabukah Haram Bekan Muharam Haji Murtolak Dia Mungkin Bertawa Bersai Masih Aman Hukum Masih Aman Mabini Muzalifah Masih Aman Mabini Minas Masih Aman Balik Panjurah Masih Aman Pulang Masih Aman Merasa Haji Padahal Sejak Sampai Dikot Sudah Tolak Sejak Awal Mengapa Hartanya Haram Semua Hasil Dari Makan Yang Haram Hasil Proses Yang Aman Sudara Mubah Dari Mereka Semua Dari Menuhankan Harta Menuhankan Harta Apa yang Diinginkan Nafsunya Dipaksakan Dengan Segala Cara Dan Tidak Takut Tidak Takut Bermain Tidak Bermain Tidak Sampai Tidak Tidak Terima kasih.